Intro Kegiatan banser tangga bencana yang diramaikan oleh beberapa anggota banser yang mengangkat bongkahan batu yang ditatah di pinggir pantai untuk menahan ombak di desa pandangan kulon kecamatan keragan. Abdul Rochette Kasat Korcep Rembang mengatakan bahwa acara tersebut merupakan respon dari postingan masyarakat pandangan kulon yang menyampaikan adanya apresi di wilayah tersebut. Apresi di wilayah pantai pandangan disebabkan karena adanya tanjung yang berada di daerah tersebut, sehingga air laut masuk dan menelan sepanjang 300 meter jalan di sana. Selain melakukan tangga bencana berupa penimbunan tanggul, banser rembang juga melakukan dropping air bersih selama musim kemarau. Abdul Rochette mengaku seluruh kecamatan di Rembang bahkan mengajukan permintaan air bersih. Hal ini sejalan bahwa pada tahun 2019, Rembang sempat gelanda kemarau panjang. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Post melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!